Assalamualaikum, hai semua bulan puasa sebentar lagi nih kira-kira sudah ada gambaran belum buat ngumpulin pundi-pundi rupiah di bulan berkah bila kalian belum ada ide, belum ada gambaran sini-sini jadi aku tadi baru saja pulang dari pasar, aku beli sekilo ubi jalar ini ubi orange ya teman-teman aku juga beli tepung tapioca, kemudian aku masukkan ke dalam wadah biar nanti lebih gampang waktu kita pakainya tadi ini ubinya sudah aku kupas, sudah aku cuci bersih kemudian aku potong-potong seperti ini ya teman-teman, kecil-kecil setelah itu aku akan kukus sebelumnya aku sudah panaskan panci sampai air mendidih dan beruapannya kemudian aku masukkan ubinya, aku akan kukus selama 10-15 menit sampai matang nah ubinya sudah matang nih teman-teman kemudian aku akan angkat dan aku akan pindahkan ke dalam baskom yang besar setelah itu aku tambahkan garam dan gula kemudian ubinya ini akan aku haluskan sampai benar-benar lembut ya teman-teman bisa menggunakan alat seperti ini, bisa juga menggunakan garpu kalau tidak ada kalian bisa menggunakan ulekan juga bisa yang dialasi dengan plastik ya kalau ada serat-serat yang kasar atau sisa-sisa kulitnya kita sisihkan, kita buang ya teman-teman haluskan sampai lembut setelah dihaluskan ini suhunya turun sampai agak hangat-hangat gitu kemudian kita langsung tambahkan aja tepung tapioca nambahinya sedikit demi sedikit ya teman-teman secara bertahap kemudian kita uleni bila ubinya sudah kerasa lengket di tangan kemudian tambahkan lagi tepung tapioca kemudian lanjut uleni lagi lakukan hal yang sama sampai ubi benar-benar kalis aku lakukan kira-kira 3 tahap seperti ini ya teman-teman sampai ubinya benar-benar kalis dan tidak lengket kemudian ambil sedikit adonan bulatkan dengan menggunakan telapak tangan untuk ukurannya ini sebesar kelereng ya teman-teman atau kalau ditimbang ini beratnya kira-kira 5 gram kalau kalian tidak punya timbangan kalian bisa menggunakan sendok takar bisa juga menggunakan sendok teh jangan terlalu besar ya teman-teman karena nanti setelah direbus ini akan melar bila kalian suka dengan video ini silahkan di like ya teman-teman dan sekiranya video ini bermanfaat silahkan di share di media sosial kalian masing-masing dan bila kalian masih ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar pasti aku jawab satu persatu terima kasih kemudian aku ambil sedikit tepung tapioca ke dalam baskom kemudian ini biji salaknya akan kita tuang akan kita baluri dengan tepung tapioca supaya nanti kalau dikemas dan disimpan ini tidak lengket ya untuk satu resep ini aku bisa menghasilkan 140 sampai 150 biji salak seperti ini kalian harus coba jualan ini ya teman-teman karena ini keuntungannya sangat menghiurkan sangat luar biasa kalian bisa ngumpulin bundi-bundi rupiah kalian bisa mengumpulkan berkah ramadhan berkah bulan puasa agar lebih menarik aku kemas dengan kemasan tin wall ukuran 300 mili seperti ini untuk satu kemasan seperti ini aku isi dengan 25 biji salak untuk kemasan seperti ini sangat praktis ya teman-teman ini mudah banget kalau buat COD mudah banget kalau buat delivery nya untuk disimpan di kulkas ini juga hemat tempat dan sangat aman gimana teman-teman sejauh ini gampang kan setelah itu kalian tinggal pasang status di WA di facebook kalian bisa tawarin ke tetangga ke teman kantor ke saudara agar lebih menarik aku pasangin juga stiker ucapan terima kasih seperti ini atau teman-teman bisa juga menjualnya dalam kemasan ekonomis seperti ini menggunakan plastik untuk plastiknya aku menggunakan plastik perapatan untuk satu plastiknya ini isi 20 biji untuk kemasan seperti ini kalian bisa titip di warung-warung di abang tukang sayur atau kalian bisa titip di tetangga yang jualan di pasar ini pasti udah laku banget teman-teman pas bulan puasa untuk kemasan dan cara jualnya itu disesuaikan dengan target pasar kalian masing-masing aku juga akan share ke kalian ide jualan kolak biji salak yang sudah matang semoga menjadi ide dan inspirasi buat kalian terima kasih sudah menonton selamat menikmati 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 selamat menikmati